Oke, kembali lagi di eksperimen Pac-Man dan kali ini kita akan melanjutkan hasil kerja kita yang kemarin. Kemarin kita udah sempet ngeganti state karakter, tapi kita belum pernah ngecek karakter state kita apakah berfungsi atau enggak, apakah sebenarnya keganti atau enggak. Jadi disini aku mau nge-set, disini kita karakter, kemudian state, normal, dan saat saya overlap, ternyata ngasih normal ya. Kenapa ya kok enggak keganti? Oke, oh, on power up aktif ini kan udah dipanggil disini ya, on power up aktif, kemudian setelah itu destroy. Kenapa ya kok enggak kebanggil? Kita build, kemudian ini kita close dulu. Dan saat aku build, ternyata ada error. Gimana ini? Oh, ini dandan tapi hidden ya, oke. Oke, dandannya aku pindah situ. Else if-nya juga enggak boleh hidden, enggak boleh kosong maksudnya kondisinya, jadi kita hidden dulu. Kita compile ulang. Semoga saja aman. Dan kita bisa ini, klik ini, start without debugging atau CTRL F5 untuk memunculin Unreal Engine. Tapi ada beberapa kasus yang akan membuat itu error kalau kalian pencet itu. Semisal aku akan kasih contoh habis ini. Tapi ini karena udah terlanjur ke buka, jadi aku lanjutin dulu. Oke, apabila kalian pencet ini, start without debugging, tapi malah keluar error kayak gini, itu cara ngefix-nya itu sangat gampang. Dulu aku sempat kesusahan untuk ngefix ini, cari-cari Google, suruh ini itu, tapi ternyata cara ngefix-nya itu sangat gampang. Dan di Solution Explorer, di Visual Studio Code, kalau udah ada, ke Windows. Kemana ya? Kemana, coba aku lupa. Di... View mungkin ya. View Solution Explorer ini. Jadi, di sini kan ada dua nih, Engine sama Games. Dan yang ke-box, warna putih ini yang UE4. Jadi, kalau kalian ngeran, kita di bagian ini, saat ini kondisinya yang akan ngeran adalah UE4-nya sendiri. Sedangkan, itu tidak akan bisa dilakukan lewat sini. Jadi, yang bisa kita lakukan, yaitu kita hanya tinggal klik Epic Pable ini, project game kita, game kalian. Klik kanan, set as startup project. Dan setelah itu akan berpindah. Bolk putihnya ke ini, dan kalian bisa langsung set RELA F5. Dan sudah tidak akan mendapat error yang seperti tadi. Sudah sukses, dan setelah itu akan muncul. Tinggal kita tunggu aja. Oke. Kita di sini akan ngecek yang tadi ini, apakah keganti atau enggak. On power up end, power up active time, on power up end, kembalikan normal. Oke. Di sini kita mulai search saja karakter. LTP. Dan ini klik. Power, apa ya, karakter state. Karakter state normal, overlap. Karakter state power up. Kemudian setelah beberapa detik akan normal lagi. Oke. Tapi sepertinya terlalu, ano ya. Kecepetan enggak sih, 5 detik itu. Sepertinya kok benar-benar enggak kerasa, 5 detik. Jadi, kasih 10 detik lah. Jadi, di 10 detik ini player akan aman dari musuh. Nanti gitu ceritanya. Jadi, tadi kita, pertama kita coba enggak keganti ya. Itu mungkin gara-gara compilannya masih belum ke detik ya. Jadi, setelah di restart semuanya berjalan dengan lancar. Oke, kita kembali akan melanjutkan to do kita. Yaitu make all enemy runaway. Oke. Jadi, untuk itu, kita harus punya fungsi di enemy untuk nge-set si enemy ini runaway. Dan untuk nge-set kembali untuk chase the player. Nah, jadi yang akan kita lakukan, kita di sini sudah memiliki ESS runaway. Tapi kita lihat kalau set ke runaway, set AI state, set AI state ke runaway yang akan dilakukan adalah dia decaying. Jadi, dia juga generate path, dia juga set max walk speed, kemudian trigger runaway end. Nah, ini kan enggak sesuai ya dengan yang kita inginkan. Padahal yang kita inginkan yaitu kalau misal power up si enemy ini akan lari terus-menerus tanpa decaying. Dan selalu max walk speed-nya juga tidak akan kita naikkan. Kemudian kita juga ingin memanggil fungsi yang berbeda. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu kita membuat suatu state baru yaitu versi runaway kedua yaitu power up runaway. Oke. Jadi, di power up runaway ini, kita bisa copy aja dari runaway. Cuma bedanya, kita enggak perlu ini actor enable. Kita duplikat dulu. Kemudian, ini kita kasih ke color up runaway. Kita enggak perlu decay, kita enggak perlu enable gitu. Generate path itu juga penting harus. Max walk speed, kita enggak ingin nge-set apa-apa. Kita juga enggak ingin set timer. Jadi ya, cuma runaway aja, udah murni runaway. Jadi, enemy... Kita ingin buat public function. Make the material of the enemy decaying. Ini kenapa yuk kok ditaruh di public? Padahal ini kan cuma kayak gini. Coba kita cek find all references untuk nge-cek apakah dipanggil di kelas lain atau enggak. Kalau enggak, kita pindah ke private atau protected. Oke, dan references-nya hanya ketemu di enemy, di enemy-enemy saja ini. Enemy cpp enemy.h. Jadi, yang akan kita lakukan yaitu memindahkan ini dari public ke protected aja. Oke. Kemudian, disini kita get enemy.ai. Aku ingin memindahkan... Oh, aku ingin membuat fungsi baru tuh. Apa ya nama fungsinya? Make the enemy runaway from the power up player. Loid runaway from the power up gitu aja. Kemudian, kita juga butuh fungsi untuk make the enemy. Chase the player after power up end. After power up end. Runaway power up, then end power up. Jadi, runaway power up kita grid. End power up juga kita grid. Nah, jadi runaway power up and power up. Saat runaway power up, kita ingin set AI state kita ke... Set AI state ke... E and we state power up runaway. Kemudian, saat end power up, kita ingin... PES... Chase. Nah, jadi kenapa... Sementara sih, sepikiranku isinya cuma ini. Cuma apalagi itu, aku juga nggak tahu. Jadi kenapa, walaupun cuma satu baris, tapi kita buatkan fungsi baru. Nah, daripada kita kalau di karakter, nanti kalau kita mau menambahkan sesuatu, kita menambahkannya lewat karakter. Jadi, semisal... Contohnya, misal enemy set AI state. Kemudian, enemy set max world speed. Kan itu jadi nggak rapi ya di karakternya. Nanti juga susah juga untuk nyarinya. Nah, lebih baik kita taruh, kumpulkan di satu fungsi ini, yang kita taruh di enemy. Jadi, kita tinggal memanggil satu fungsi. Dan apabila kita ingin memodifikasi atau menambahkan suatu fungsional saat runaway power up ini aktif. Kita tinggal masukkan di dalam fungsi ini saja. Sehingga... Begitu juga untuk yang end, sehingga tidak sulit. Tidak akan menyusahkan player. Eh, kok player menyusahkan kita sebagai developer. Oke. Make all enemy runaway. Jadi, pertama kita harus mendapatkan semua enemy yang ada di world. Nah, aku lupa nih caranya gimana. Tapi saya ingatku ada fungsi di get world. Bentar. Nunggu intelligence dulu. Get all actor. Get actor. Get all actor. Get all of class. Nah, ini... Ini... Iya... Ya bener nih. objeknya word context object kita isi kasih this aktor kelasnya kita bisa pakai a enemy static a enemy kita belum include ya di karakter jadi kita include dulu ayo kita tabel ai enemy.h benar enggak sih ya aku juga enggak ingat lebih ke bubble atau ini kecil kok enggak kita build dulu aja oke ternyata ada error nih gimana oh tapi include nya udah aman tapi ini ada error disini oke oh ini ya oke kita lanjut aja aktornya a enemy static class the array of actors of actors the array of actors the array of actors the array of actors the array of actors namanya enemy actors gitu aja enemies ini tipe inputan yang berubah out parameter sehingga nanti saat kita memasukkan ini setelah ini tereksekusi enemy sini akan terisi dengan yang sesuai dengan a enemy static class if enemies num ini bukan pointer tapi ini array of pointer jadi gitu lebih dari 0 kita akan for loop range based loop ke enemy enemy dari enemies kemudian kita akan ue log log time warning that's enemy enemy get name ini kenapa error ya the array of actors value of actor pointer cannot be used to initialist entity type of oh ini jadi pointer gak bisa muncul pointer jadi kita pakai reference coba oh ya ampun salah kan actor ini actor cast to ya coba gini dulu aja lah nanti baru kita ngecek sebenarnya apakah terdeteksi enemy enemy kita sukses sudah pasti ini aku power up nya aku mau deketin ke player taruh depannya bersis kita kasih tambahin enemy lagi lah gitu oke bp enemy 2 bp enemy 2 bp enemy 3 kalau aku cek disini enemy enemy ada bp enemy itu kenapa bp enemy underscore 2 ini kalau kalian hover id name nya bp enemy underscore 2 ini bp enemy 2 bp enemy 3 jadi sesuai ya all enemy berhasil kita dapatkan nah ini player player kita disini tapi kok spawn nya disana ini juga kenapa scale x nya kok 0,25 ini kalau kalian lihat bad size gitu kalian cukup naikkan aja oke udah tapi kenapa loh kok oh player start nya ada 2 ini apa ini apa first person character ya save kita apa saja ini nah mungkin kita start dari sini terus vp enemy 23 oke oke kemudian disini di dalam sini kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk sekalian menganggil fungsi-fungsi dari enemy ini karena ini sudah cukup panjang jadi kita kita kasih itu 2 jar di video selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu cast to enemy then call runaway power up oke sekian dulu untuk video kali ini terima kasih